Penjabat Bupati Buru pimpin upacara peringatan HUD RI ke-79 Penjabat Bupati Buru Syarif Hidayat bertindak sebagai inspektur dalam upacara bendera peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 yang dipusatkan di alun-alun Titafe Nabupolo, Kota Namlea pada Sabtu 17 Agustus 2024. Penjabat Bupati Buru Syarif Hidayat nyatakan semangat kemerdekaan merupakan wujud cinta tanah air kepada bangsa dan negara dengan menjiwai semangat nasionalis dan patriotisme. Momentum pelaksanaan upacara bendera Hari Ulang Tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-79 menjadi landasan dan pijakan untuk memberikan penyemangat, terutama generasi muda, untuk terus berkarya demi kemajuan bangsa dan negara sesuai dengan tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Rasanya syukur juga disampaikannya selaku penjabat Bupati Buru karena seluruh rangkaian kegiatan HUT RI ke-79 di Kabupaten Buru dapat berjalan dengan aman dan lancar, di mana prosesi pengibaran bendera sangsa kamerah putih dapat dilaksanakan dengan sukses. Kesuksesan ini tidak lepas dari kerja keras semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan seluruh rangkaian, mulai dari awal termasuk ketekunan dalam latihan yang diikuti oleh pasukan pengibar bendera. Ucapkan terima kasih disampaikan kepada semua pihak hingga suksesnya peringatan HUT RI ke-79 di Kabupaten Buru. Seperti diketahui, sebanyak 40 pasukan pengibar bendera atau paski beraka diterjunkan langsung untuk mengaksanakan tugas kenaikan bendera merah putih yang dipusatkan di alun-alun Titavena Bupolo, Kota Namlea pada Sabtu 17 Agustus 2024. Untuk membawa baki bendera merah putih adalah Dianova Ayu Susanto, siswa SMA Negeri 1 Buru dan penjabat Bupati Buru Syarif Hidayat bertindak sebagai inspektur upacara menyerahkan langsung bendera merah putih kepada Dianova Ayu Susanto. Sementara, Komandan Upacara Kapten Infantri Hussein Malagapi dan pembacaan teks proklamasi dibacakan langsung oleh Ketua DPRD Buru Muhammad Rum Soplestuni yang dihadiri sejumlah penjabat Kabupaten Buru hingga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Masyarakat. Terima kasih telah menonton!